Pemirsa KPU Kota Blitar mulai melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara pilkada serentak. Dalam penyortiran itu, KPU menemukan beberapa item surat suara yang rusak seperti gamar paslon kabur, pemotongan surat suara tidak simetri serta robek. Bertempat di ruangan belakang KPU Kota Blitar, pelipatan dan penyortiran surat suara untuk pemilihan wali kota, wakil wali kota Blitar, periode 2015-2021 sudah mulai dilakukan. Pihak KPU Kota Blitar menerima 28 dus surat suara, yang masing-masing dus berisi 4.000 surat suara. Dalam pelipatan surat suara ini, pihak KPU Kota Blitar memperkerjakan sebanyak 25 pekerja harian lepas, dari pagi hingga sore hari. Dalam pelipatan dan penyortiran surat suara pil wali ini, pihak KPUD menemukan 9 item surat suara yang rusak. Seperti gambar paslon yang kabur, pemotongan surat suara yang tidak simetris, terdapat tinta pada gambar paslon, serta surat suara yang rusak akibat sobek. Pihak KPUD Kota Blitar akan membuat berita acara tentang kerusakan surat suara, yang dituyukan ke KPUD Provinsi Jawa Timur, agar surat suara yang rusak tersebut diganti yang baru. Yang sedang kita lakukan sortir dan lipat ini, sejumlah 111.788 lembar, itu dari sejumlah DPT plus 2,5% per TPS. Di Kota Blitar untuk daftar pemilih tetap sebanyak 108.912 yang terbagi dalam 3 kecamatan. Sementara surat suara yang disediakan sebanyak 11.788 lembar, plus 2,5% surat suara cadangan. Dari Blitar, Jawa Timur, Khairul Abadi melaporkan...